ya guys balik lagi di six clutch war ninja ya selamat datang guys selamat datang kembali kali ini ya inilah kepean saya contekan saya untuk topik hari ini men topik yang sangat sangat hot ya tentang Suzuki GSX 250 ya jadi topik yang saya bahas kali ini yaitu adalah ini ya men the new Suzuki GSX 250 2016 250 cc dari Suzuki yang diluncurkan untuk menyaingi rivalnya Yamaha R25 Ninja 250 Wi-Fi dan juga Honda CBR 250RR yang baru keluar ya yang masih belum saya temui di jalan sini we lah jadi topik itu yang kasian yang akan saya bahas kali ini tentang ya pendapat saya aja lah pendapat saya aja tentang keluaran terbaru dari Kawasaki eh dari Suzuki sorry sorry orang terbaru dari Suzuki di GSX ini mikrofonnya udah nyabung belum ya udah ada 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 saatnya kita meluncur bagaimana sih menurut kalian bentuknya nih bentuknya dulu deh kalau menurut saya sih bentuknya terlalu 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 ramping men untuk ukuran sekelas 250 double silinder asik sehingga apa twin silinder maksud saya dua silinder ya kan kalau yang PR mono itu kan memang satu silinder jadi ramping pun dia masih agak pantas karena memang single silinder tapi kalau dua silinder itu saya kira untuk ukuran segitu masih kurang besar dikit ya fairingnya itu kurang asik kalau menurut saya tapi memang oke sih keren keluaran baru itu kan memang di Indonesia belum luncur asik cuci mata ya ntar lah ditunggu aja kalau udah ada di jalan kan nanti bisa kelihatan semua 250 itu GSX ditunggu aja ya guys ya memang akhir-akhir ini kan persaturan persaturan 250 CC lagi panas ya udah deh langsung aja ke topik tentang GSX 250 double R eh double R bukan ya tahulah wah GSX 250 Suzuki lah ya kan nah ini spesifikasinya yang saya tahu itu anjir kepan saya ngumpet disini dia udah punya fitur immobilizer ya kan kunci yang anti maling itu kan ya jadi ya anti maling gitu kan nggak kayak motor-motor lainnya masih pakai kunci lagi tradisional ya kan terus dia juga masih teleskopik sih masih teleskopik sob depannya Hai terus setelah itu udah dua silinder juga dua silinder terus terus dia sesinya sama dua setengah ya kan terus juga harganya nih men terutama tuh harganya ya memang sih yang jelas lebih dari 50 juta tapi itu kalau prediksi saya itu nggak akan lebih mahal hal daripada Ninja ya Ninja atau bahkan R25 ataupun Honda CPR 250 double R sekalipun ya kan mungkin saja ya tapi yang jelas 50 jutaan ke atas harganya terus band belakangnya itu 140 per eh ya nah yang berat-berat belakangnya sama 140 band depan 110 what the heck oh boy men saya jatuh disini hai 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 terus-terus main bobotnya itu 178 lumayan berat juga sih 178 tapi ya enggak terlalu berat sih ya segitulah 250 cc terus yang paling membuat sangat tertarik lagi tuh yang ini men LCD LCD speedometernya udah full LCD men anjay sudah sama-sama kayak kayak ACP R250 double R ya udah pakai LCD full LCD nggak pakai analog kayak R25 kayak ninja kan masih ada analognya terus bensinnya 14 liter 14 liter itu berarti hampir sama kayak R25 ya kalau ninja itu 17 liter kalau misalkan Suzuki GSX 250 udah keluar di Indonesia kalian mau ambil ambil aja lah nggak usah pikir panjang itu kan juga udah produk terbaru ya kan produk terbaru terus masih masih bener-bener fresh ya kan teknologi teknologinya juga baru jadi untuk ngalahin atau ingin teknologi rivalnya itu sudah sangat mumpuni tapi itu segi desain saya masih kurang men kayaknya ya kalau lihat dari gambar itu sih saya masih kurang sama bentuknya karena menurut saya itu terlalu ramping men ya enggak sih untuk itu terlalu ramping ini untuk ukuran dua silinder 250 CC kalau saya sih kemana-mana masih mendingan ini Ninja 250 FI atau CBR 250 double R ya jujur saja men saya nggak dibayar sama siapapun baik oleh Kawasaki Honda Suzuki ataupun yang lainnya ini hanya menurut opini pribadi saya aja men jadi kalau menurut saya sih yang paling menonjol di atas sekarang itu memang yang kelas 250 ada tiga Kawasaki Ninja 250 FI Yamaha 25 dan juga CBR 250 double R kalau Suzuki saya kira oke sih dia mengeluarkan dua sinter tapi itu desain masih belum menurut saya ya mungkin next Suzuki bisa membuat yang lebih bagus lagi yang lebih mau geluk dikit gitulah karena menurut saya tuh nggak mau geluk men itu ramping banget jadi kesannya tuh kayak mini bike segitu loh kayak kelas satu silinder gitu entah ya menurut saya sih gitu aja sih men tapi itu oke kalau kalian mau ngambil Suzuki 250 GSX 250 ngapain nggak ya kan itu juga pilihan kalian ambil aja oke jadi untuk vlog kali ini cukup ya men itu untuk sepintas mengenai opini saya saja tentang Suzuki GSX 250 2016 yang baru jadi saya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun menyinggung perasaan kalian ya dan terimakasih dan sampai ketemu lagi di channel yang samanya di Six Clash War Ninja di video selanjutnya see you guys soon dadah selamat menikmati